Untuk double bench press, Anda akan merasakannya di triceps, lengan atas bagian belakang, kemudian dada, dan juga bagu bagian depan. Untuk dumbbell bench press, pertama ambil dumbbell Anda dengan mengencangkan punggung Anda, jadi tidak membungkuk ke depan seperti ini. Kemudian letakkan dumbbell Anda di paha Anda, dan Anda akan mengangkat dumbbell itu dengan paha Anda ke dada Anda sambil Anda tiduran. Kemudian mulai dengan dumbbell bukan di atas dada, melainkan di luar dada, dan dorong lurus ke atas. Dan kembali ke luar dada, ke samping dada. Anda tidak perlu menempelkan dumbbell Anda seperti ini, cukup dengan mendorongnya lurus ke atas. Tidak keluar, bukan ke belakang, maupun ke depan. Lurus ke atas, dan kembali ke samping dada Anda. Dan setelah Anda selesai, letakkan dengan perlahan kembali ke lantai. Kesalahan yang umum orang lakukan sewaktu melakukan dumbbell bench press adalah mereka membungkuk ke depan sewaktu mengambil dumbbell. Pastikan punggung Anda dikencangkan sewaktu Anda mengambil dumbbell. Kemudian, kesalahan berikutnya yang umum adalah posisi awal dumbbell yang salah di atas dada, seperti ini. Seharusnya di samping dada. Kesalahan berikutnya adalah Mendorong tidak lurus ke atas, melainkan ke samping, ke depan, atau ke belakang. Yang benar adalah mendorong lurus ke atas. Satu kesalahan lain yang juga umum dalam melakukan dumbbell bench press adalah gerakan yang tidak penuh. Maksudnya, Dumbbell tidak kembali ke samping dada di posisi bawah. Hanya setengah dan pengangkatnya lagi. Seharusnya, Setiap repetisi diakhiri dengan dumbbell di samping dada seperti ini. Untuk dumbbell bench press pronitting, Di posisi bawah, Telapak tangan Anda akan menghadap satu sama lain. Sementara di atas, Telapak tangan Anda akan menghadap ke depan. Jadi, ada pemutaran sebanyak 90 derajat di telapak tangan Anda. Untuk supinated to pronated dumbbell bench press, Di bawah, Tangan Anda akan menghadap ke belakang. Sementara di atas, Tangan Anda akan menghadap ke depan. Untuk incline dumbbell bench press, Anda membutuhkan sebuah incline bench, Kira-kira 40 derajat. Jangan lupa untuk menaikkan dudukannya juga, Supaya Anda tidak terpleset ke bawah. Dan lakukan dumbbell bench press seperti biasa. Dorong lurus ke atas. Ini juga bisa dilakukan pronating, Atau supinated to pronated. Variasi berikutnya adalah, High incline bench press. Sama seperti incline bench press, Hanya kali ini, Sudut bench Anda, Lebih mendekati 60 derajat. Anda membutuhkan sebuah decline bench seperti ini. Kemudian, Perlahan Anda tempatkan diri Anda, Di atas bench. Pastikan ankle Anda menempel pada bench. Dan lakukan dumbbell bench press seperti biasa. Dorong lurus ke atas. Dan di bawah, Dumbbell di samping dada. Terima kasih telah menunggu ад. Selamat menunggu anda. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.